Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami. Pengusaha buka suara soal imbauan Presiden Jokowi agar pemudik menunda kepulangan dalam arus balik. Meski memahami maksud imbauan tersebut, namun kamar dagang dan industri atau kadin Indonesia tidak ingin hal tersebut diterapkan kepada pekerja swasta. Pasalnya, hal tersebut dinilai bisa mempengaruhi produktivitas perusahaan. Pengusaha buka suara soal imbauan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu agar pemudik menunda kepulangan dalam arus balik demi menghindari kemacetan. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia Sinta Wijaya Kamdani, tak keberatan jika Jokowi ingin menambah libur aparatur sipil negara, namun ia tidak ingin hal itu diterapkan kepada pekerja swasta. Pasalnya, hal tersebut bisa mempengaruhi produktivitas perusahaan, karena itu ia berharap Presiden Jokowi memberikan keleluasaan ke swasta untuk mengatur budik pekerjanya. Sinta Kamdani menegaskan para pengusaha paham niat Jokowi yang ingin menjaga mobilitas selepas libur panjang Lebaran 2023, namun ia memperingatkan ada dampak lain bagi kegiatan usaha. Untuknya, yang mencatat mayoritas karyawan perusahaan anggota Kadin tidak banyak yang mengajukan permintaan tambahan cuti menyusul imbauan Jokowi tersebut. Sebelumnya, Presiden Jokowi mengimbau ASN, TNI, Polri hingga pegawai BUMN dan swasta untuk menunda perjalanan balik mudi ke wilayah Jakarta dan sekitarnya. Jokowi menginggung soal lonjakan arus balik yang diprediksi terjadi pada Senin 24 April dan selasa 25 April kemarin. Ia berharap menunda kepulangan bisa mengurai potensi penumpukan kendaraan pada puncak arus balik. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Terima kasih telah menonton!